3. Parpol Amin setuju gulirkan hak angket, tunggu langkah nyata PDIP. 3. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Politik Koalisi Perubahan Pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKB, dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. 4. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan itu, satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Hak angket DPR digulirkan guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. 3. Partai dalam Koalisi Perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut. Hermawi mengungkapkan dukungan terkait hak angket tersebut berdasarkan data temuan soal adanya kecurangan hingga pengaduan dari masing-masing partai Koalisi Perubahan. Dia menegaskan Koalisi Perubahan ingin terwujudnya kebenaran dalam pemilu 2024 sehingga Koalisi Perubahan mendukung adanya hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Hermawi pun meminta ketika hak angket benar-benar diusulkan ke DPR, maka Koalisi Perubahan berharap adanya kesetaraan antar partai. Sementara itu Sekjen DPP-PKS Abu Bakar Al-Habshi menyambut baik wacana hak angket DPR RI untuk menyelediki dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut Abu, dengan kondisi saat ini, hak angket men jadi cara yang bagus ketimbang penyelesaian dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi, MK. Sebab, di MK ada Anwar Usman, yang notabenenya adalah paman dari Gibran Raka Buming Raka, jawab pres nomor urut 2 dari Prabowo Subianto. Abu mengatakan, partainya telah berpengalaman terlibat hak angket di parlemen. Nasdem, PKS, dan PKB pun sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Tiga partai kini menunggu tindak lanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar. Tiga sekretaris jentral partai politik Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, yakni partai Nasdem, PKB, dan PKS, menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis 22 Februari 2024. Sekjen partai Nasdem, Hermawita Asli, mengatakan dalam pertemuan tersebut, satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hak angket DPR dikulirkan guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Tiga partai dalam Koalisi Perubahan menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam mengkulirkan hak angket tersebut. Hermawi mengungkapkan dukungan terkait hak angket ini berdasarkan data temuan soal adanya kecurangan hingga pengaduan dari masing-masing partai Koalisi Perubahan. Ia menegaskan Koalisi Perubahan ingin mewujudkan kebenaran dalam pemilu 2024 hingga mendukung adanya hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu tahun ini. Dia meminta ketika hak angket benar-benar diusulkan ke DPR, maka Koalisi Perubahan berharap adanya kesetaraan antar partai. Sementara itu Sekjen DPP-PKS Abu Bagar Al-Habshi menyambut baik wacana hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut Abu, dengan kondisi saat ini, hak angket menjadi cara yang bagus ketimbang penyelesaian dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sebab di MK ada Anwar Usman yang notabene adalah paman dari Cawapres di Berantaka Pumingraka. Abu mengatakan partainya telah berpengalaman terlibat hak angket di parlemen. Nasdem, PKS, dan PKB pun sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Tiga partai kini menunggu tindak lanjut atas inisiasi keangket oleh PDIP selaku parpol terbesar. Selamat pagi Tribuners. Kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan pemilu dan juga Pilpres 2024, termasuk pula real count KPU terbaru. Informasi pertama datang dari koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS, pengusung Cawapres Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar, yang siap mendukung PDIP selaku pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk mengkulirkan hak angket tentang dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Namun ketiga partai akan mengajukan syarat kepada PDIP guna mendukung hak angket terrealisasi. Hal ini dilakukan agar komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawit Taslim, ketika ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024, mengatakan bahwa syarat ini nantinya akan ditanda tangani bersama. Terut hadir dalam konferensi pers, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Abshi, dan Sekjen PKS Hasanuddin Wahid. Menurut Hermawi, syarat tersebut diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Tiga parpol koalisi perubahan menyatakan siap untuk bergabung dengan PDIP, menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Ketiga sekjen tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis sore. Hermawit Taslim mengatakan, dalam pertemuan ini salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranawo. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Namun demikian, mereka juga akan menunggu langkah nyata dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB juga telah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Sebelumnya, Capres nomor urutiga Ganjar Pranawo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Tiga parpol amin setuju gulirkan hak angket, tunggu langkah nyata PDIP. Tiga sekretaris jenderal, sekjen, partai politik koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKB, dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta, Kamis, tanggal 22 Februari. Februari tahun 2024. Sekjen partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan itu, satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi Capres nomor urut 03 Ganjar Pranawo. Hak angket DPR digulirkan guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut. Hermawi mengungkapkan dukungan terkait hak angket tersebut berdasarkan data temuan soal adanya kecurangan hingga pengaduan dari masing-masing partai koalisi.